Astah, main karakter yang gak punya magic, di dunia serba magic. Yakin nih, dia gak punya mana sama sekali? Hmm. Hei no gamers, para wibu denial, jumpa lagi sama gue, Asura. Di acara yang akan ngebahas anime, tokusetsu, live action, dan banyak lagi. Kali ini gue mau bahas salah satu anime favorit gue, yaitu Black Clover. Walaupun agak-agak plagiat, gue tetep aja suka sama Black Clover. Eh, seriusan, kalian gak tau kalau Black Clover itu jiplak banyak anime. Gue udah buat videonya loh, coba tonton yang thumbnail ini ya, di Klinsall Studio. Gue bingung, ini bakal spoiler alert apa enggak? Tapi biar aman dari amukan bocah-bocah, ini spoiler alert. Oke, kita mulai. Astah, main karakter kita di Black Clover yang unik, karena gak punya mana atau magic. Macem deku di Boku no Hero Academia. Pertama-tama, bakal gue jelasin mana itu apa sih? Jadi gini, di dunia Black Clover, mana itu penting banget. Karena dengan mana, para pengguna sihir bisa menggunakan sihirnya, dan nantinya, mana itu diperlukan untuk memanggil sihir-sihir dasar. Dari setiap manusia, bisa berupa elemen kayak air, api, angin, tanah, dan semua berubah saat negara api menyerang. Cover use, gila. Oke, kita lanjutin. Dan turunannya, misal besi, minyak, bayangan, cahaya, dan lainnya. Tergantung kemampuan usernya. Nah, tidak hanya itu, setelah manusia-manusia ini cukup umur, mereka akan memperoleh grimoire, yaitu buku sihir. Itu loh, yang terbang-terbang ngikut-ngikutin mereka kemana-mana. Fungsinya sebagai tempat sihir-sihir khusus disimpan, yang dimana lebih ribet daripada sihir-sihir dasar. So, nanti kalau perlu ya tinggal di-recall aja dari dalam grimoire, biar bisa pakai sihir-sihir yang lebih advance lagi daripada sihir dasar yang udah mereka punya dari lahir. Jadi, semua berhubungan lah. Sihir butuh mana sebagai energinya? Dan grimoire itu tempat untuk nyimpan sihir-sihir khusus, biar bisa di-recall lagi. Jadi, tiga hal itu penting banget untuk lu jadi kesatria sihir. Jika ada manusia yang tidak mempunyai mana dalam dirinya, maka ia tidak dapat menggunakan sihir sama sekali. Bisa dibilang, manusia itu dibenci oleh mana. Setelah gua ceritain tentang bagaimana magic bekerja di Black Clover. Sekarang saatnya kita ceritain main karakter kita, si Asta. Cerita Asta main karakter kita yang kecil ini dimulai ketika Asta dan Yuno ditinggalkan di depan gereja. Ya, aneh gak sih? Ini orang tua mereka janjian tinggalin di sana atau jangan-jangan mereka emang saudara beneran? Masalahnya timingnya itu loh. Kayaknya seru nih, dibahas di satu episode sendiri. Gimana? Coba komen di bawah, oke? Lanjut. Tapi anggaplah mereka beda keluarga aja. Gara-gara Asta gak punya kalung yang sama dengan Yuno. Atau jangan-jangan Asta anak pembantu di keluarga Yuno. Eh, maaf-maaf. Malah melenceng-melenceng fokus gua. Oke, Asta tumbuh besar dan sialnya dia gak bisa pake sihir. Tapi bisa mendapatkan grimoire berdaun lima. Yang menurut legenda, kalau dapet berdaun tiga melambangkan kepercayaan, harapan, dan cinta. Kalau dapet berdaun empat yang sangat jarang, itu melambangkan keberuntungan. Dan Asta malah mendapatkan grimoire yang berdaun lima, yang melambangkan iblis. Dan ya, bisa dibilang setelah mendapatkan grimoire berdaun lima itu, Asta bisa sihir. Walaupun sihirnya itu anti-sihir. Nah, aneh kan? Kuatannya serba anti-sihir. Jadi ini bisa dibilang sihir atau bukan ya? Tapi ya, kita ikutin aja logika animenya. Ya, menurut gua itu sihir. Karena ada tanda dari kepemilikan grimoire. Seiring animenya berjalan, akhirnya kita mempelajari bahwa anti-magic itu bukan punya Asta. Melainkan punya iblis yang bersemayam di dalam diri Asta sekarang. Nah, begitulah yang bisa kita dapatkan dari animenya. Tapi apa yakin? Gak ada yang ditutupi. Tapi sedikit-sedikit sudah terlihat jawabannya. Jadi, gua sih curiga kalau Asta itu sebenernya punya mana. Dan bisa mengeluarkan sihir seperti orang normal pada umumnya. Namun ada hal yang membuatnya sulit mengeluarkan sihir. Apakah itu? Ya, apalagi kalau bukan iblis dalam tubuhnya. Kok bisa? Kalau sihir orang kena sihir Asta yang anti-sihir, kan jadinya netral. Atau bisa dipantulin tergantung jenis-jenis pedangnya. Jadi konsepnya itu harusnya juga berlaku ke dalam tubuhnya Asta sendiri. Maka artianya ya Asta punya magic. Tapi kena anti-magic dia sendiri. Dan mungkin karena itu juga Asta dibuang keluarganya dan ditinggal di depan gereja. Ya mungkin karena orang tuanya Asta tahu kalau dalam tubuh Asta ada iblis yang bersemayam. Dan dikhawatirkan akan membawa petaka jika Asta dibesarkan dalam keluarga aslinya. Nah, kalau si Asta dibuang karena itu, la si Juno dibuang karena apa ya? Padahal dia kan anak berbakat. Dicintai mana? Karena dia punya grimoire berdaun empat. Tapi ya Asta diasuh dengan baik sama pastur dan suster di gereja itu. Asta jadi tumbuh menjadi pribadi yang baik. Walaupun di dalamnya ada iblis. Bahkan dia bisa memanfaatkan kemampuannya dari iblis yang bersemayam di tubuhnya tadi. Walau Asta yang kurang pinter ini ya asal pake aja di awal-awal. Yaudah, gitu aja sih. Gue gak mau bahasanya jadi melenceng ngebahas asal-usul Asta dan Juno lagi. Dan jangan percaya 100% sama gue. Karena yang gue sampein ini cuma hipotesa atau fun teori aja. Tapi tentu aja hipotesa yang masuk akal. Sehingga bisa kita diskusiin bareng-bareng. Kalau menurut kalian gimana? Tuju gak sama fun teori gue? Silahkan tulis-tulis di kolom komentar di bawah. Makasih udah mau nonton video opini gue. Soal Asta ini punya sihir atau enggak sih? Tonton video wibu lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lo suka. Subscribe ke Insta Studio. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga. Biar kalian bisa cepet tau kalau gue atau Yami upload video. Share video ini ke semua sosial media kalian. Follow Instagram gue, admin underscore asura. Dimana di Instagram gue sering bagi-bagi info anime. Tokusatsu yang gak pake e-for. Macem bikin video di Youtube. Dan gue juga sering bagi-bagi info game gratis. Oh iya, gue juga beberapa kali cover lagu di Instagram. Ya intinya banyak hal-hal random yang gue lakuin di Instagram gue. Itu aja sih dari gue. Gue Asura pamit. Dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound. Bye-bye.